Hai selanjutnya kita lanjutkan pada bagian membuat halaman baru jadi disini home ini masih pakai welcome message kita ganti dashboard nanti nanti kita bikin halaman dashboard kita buka review sini kemudian welcome message nya kita hapus aja terus kita bikin halaman baru yang namanya dashbot.php kemudian kita akan mencari template strap yang bernama dasmin kalian bisa download aja di website saya di sini tadi ketikan sendiri kita pakai dasmin download Oke selesai kemudian kita buka at-dog nya khas buku kita bikin folder baru yang namanya aset yang mana folder ini nanti berfungsi untuk menyimpan krisis-krisis seperti dasmin dasmin ini dasmin disini kemudian foto-foto dan lain-lain jadi semua hal yang di-uploadkan akan masuknya ke sini ini kita rinim aja biar nanti lebih mudah untuk menuliskan seperti ini Oke kita cek di sini udah ada ini ada aset terus ini dasmin terus dashboard disini kita akan menampilkan halaman dasmin yang yang disini yang pakai indeks ini nah ini berarti kita buka indeks atml penyanyasi dasmin ini aset kemudian indeks atml nah ini kita copy semuanya kita copy kemudian kita paste ke dasmin kalau kita refresh nanti tampilannya seperti ini tidak beraturan karena CSS nya belum terhubung sekarang cara untuk menghubungkannya tinggal kita kasih namanya sintak seperti ini kita tuliskan kemudian ekor php kemudian base url di sini nah disini kan ada lift all carousel aset all carousel nah disini itu dia masuknya kesini di sini dia melewati folder aset kemudian dasmin jadi disini kita tambahin aset ini disini kemudian dasmin terus slash nah seperti ini kemudian ini kita copy kita copy semuanya yang membutuhkan eh yang depannya itu ada lift dan SS untuk yang pttp nggak usah dikasih karena dia ini dari sosial langsung dari internet ini kita paste 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 ini juga nyes kemudian Hai kiri spina kita hapus aja ini loadingnya dasmin kita hapus aja biar lebih sepitik koningannya terus nanti lagi ini juga ada image kita paste Hai bawa-bawa Hai jenisnya biasanya itu yang dikasih cuma CSS dan JS nah ini kita paste 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 kita refresh Oke berhasil ya nah kemudian kita akan hapus semua tampilan depannya disini sama navigasinya cuma kita kasih dashboard kemudian permasukan kemudian pengeluaran terus udah begitu aja oke kita edit dulu disini lihat dari atas ini saya harus saja terus kita kasih title dashboard kemudian ini ini tapi terus bagian set bar nya ini kita ganti berni nama kita nanti nanti akan tampil sesuai session ya terus sementara kita tulis manual dulu ini dashboard terus yang elemen ini kita hapus yang Widget ini kita kasih namanya kemasukan kemudian ini pengeluara terusnya ada lagi oh iya user ya belum penggunaan nantinya terus kita cek Oke bener kayak gini ya lanjutnya yang use search music notification kita hapus bagian naf nya maksudnya kesini ini kita hapus nah seperti ini dia setelah belum berhapus ya kita hapus dulu ini karyfres ya udah sekarang yang bawahnya ini kita hapus yang bagian sini sales present widget oke seperti ini nah nanti kontennya akan kita taruh di sini jadi ini kita tuliskan aja 1 kemudian selamat datang di indomaret seperti ini terus yang puternya kita ganti juga kita kita gantinya simpel-simpel aja di kontingannya kalau bisa kita buat sedikit mungkin karena kita baru belajar biar mudah dipahami tapi terus yang ini kita hapus aja di bawah cukup kayak gini aja dari tes sedikit ya Nah kemudian setelah selesai membuat seperti ini selanjutnya adalah kita pecah-pecahin dulu CSS kemudian setbarnya kemudian Hai puternya kemudian gs-nya caranya kita bikin di sini nilai telbaru under swap CSS.php kemudian kita buat dashboard nah yang CSS di sini dari meta sampai ini meta sampai ini kita pindah kemudian kita paste di CSS ini seperti ini kemudian ini kita panggil CSS nya dengan pakai sintak seqlons ini under swap CSS seperti ini kalau kita refresh sama ada ya maaf apa ini Oh kurang php jadi sama aja ya jadi disini itu sini adalah sesuai dengan file underscore CSS ini selanjutnya kita pecah setbarnya disini berarti kita bikin file baru namanya setbar Hai terus ini kita pindahkan kita angkat password disini kemudian disini kita tambahin set bar kenapa untuk penambahannya saya kasih underscore itu biar disini dia paling atas karena mungkin akan berbeda lama makanya untuk CSS setbar footer itu nanti bakal di atas untuk penempatannya lanjut ini tadi di setbar kemudian ini ada navbar yang paling atas sini kita pindahkan ke file baru kita bikin file underscore navbar.p.p jumlah Iswhere oke jadi seperti ini selanjutnya kalau ini footer hai Ayo kita cut kemudian event file baru under spot footer.tmp kemudian kita kasih disini tadi ya nggak sampai salah ya peletakannya tadi ini ini underscore footer maka gini terus selanjutnya bagian ini ya bagian gs-nya gs-nya kita tiga dengan file baru under spot gs.tmp kemudian yang disini tadi kita kasih kita putus semuanya kita refresh sama aja ya oke jadi ini halaman dashboard awalnya seperti ini nanti ketika kita bikin halaman baru kita akan pakai tempat yang disini oke ini untuk tahap tempat yang disini selanjutnya kita akan bahas untuk membuat form input user